Yang termasuk yang makruh dalam solat adalah Solat dalam keadaan menahan buang hajat Apakah itu kencing atau buang air besar Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummul Mu'minin Aisyah, semoga Allah meridui beliau Ia berkata Selama itu Rasulullah SAW Aku pernah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda La solata bihadrati ta'a Walahuwa yudafi'uhu al-akhbatan Tidak ada solat ketika makanan Sudah dihidangkan Dan tidak pula ada solat Orang yang sedang menahan dua kotoran Apakah menahan buang air kecil Atau menahan buang air besar Dan ini juga disepakati Ulama empat madhab Bahkan sebagian ulama menukil adanya ijma' Dalam masalah ini Bahwa hukumnya makruh Orang yang solat dalam keadaan menahan buang hajat Dan mayoritas ulama dari empat madhab Juga berpendapat Andai dia solat, solatnya sah Hikmah hal ini juga sama Dengan hadis sebelumnya Tentang pentingnya Kehusyukan di dalam solat Kalau seseorang solat Dalam keadaan menahan buang hajat Maka itu akan sangat Mengganggu Kehusyukannya Maka hendaklah dia pergi Buang hajat terlebih dahulu Andai dia terlambat solat Tidak dapat jama'ah Bahkan tidak dapat solat jumat sekalipun Kalau memang itu bukan kesengaja Dia tidak berdosa Namun kalau dia tidak dapat solat jumat Tentu dia harus mengganti dengan solat zuhur Al-Amwah menemani ibadahmu Juga hijrahmu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati